Hai teman-teman, semua para pencari cinta dan teman-teman yang gemar astrologi juga. Apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Leashon Persis kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Pernah nggak sih, kalian tuh bertanya-tanya, Kenapa ya, aku terus tertarik sama orang-orang yang punya ciri-cini mirip atau tipe yang sama? Atau kenapa juga aku tuh selalu salah pilih? Nah, mungkin sebetulnya jawabannya kalau kamu tertarik ya, ada di bercak kamu. Ada di tabel kelahiran atau bagian kelahiran kalian. Salah satu indikator yang bisa kita lihat, kalau kita pengen cek kira-kira ciri-ciri jodoh kita atau ciri-ciri pasangan kita itu adalah Juno. Yup, Juno is the hidden gem in astrology. Juno itu agak overrated sih. Atau bahkan mungkin buat beberapa orang yang nggak tahu malah bisa dianggap underrated. Tapi Juno itu kalau dipahami, bisa kasih petunjuk tentang ciri-ciri pasangan ideal, alias siapa sih yang mungkin cocok jadi soulmate kamu. Bayangkan Juno itu seperti Google Map. Google Map buat cinta. Dia bakalan kasih rambu-rambu atau pertanda soal karakteristik pasangan yang mungkin bisa bikin kamu baper, klepek-lepek. Tapi juga bisa ngerasa kayak klik banget dan cocok banget buat hubungan jangka panjang. Dan ini bukan cuma tentang, oh aku suka sama orang yang cakep, yang menarik. Tapi melalui Juno, kita bisa belajar tentang siapa sih yang bisa betul-betul kasih kamu rasa aman, rasa nyaman, dan bisa mendukung kamu jadi versi terbaik dirimu sendiri. Misalnya contohnya, kalau kamu punya Juno di Leo, mungkin kalian bisa tertarik sama orang-orang yang percaya diri dan nggak takut buat jadi pusat perhatian. Tapi dari Juno juga, kita bisa belajar tentang gimana cara menghargai sisi unik pasangan kita. Dan bahkan menghargai keinginan dan kebutuhan diri kita. Bercart kita tuh menyimpan banyak fakta loh. Terutama buat orang-orang yang tertarik. Juno itu juga bisa bantu kamu memahami tentang red flags atau bahkan green flags dalam hubungan. Kalau kamu merasa kamu terus-menerus ketemu orang-orang yang kayaknya nggak cocok deh, padahal awalnya mungkin manis banget. Tapi bisa jadi itu bukan karena kalian nggak cocok sama mereka. Tapi kamu belum paham apa yang kamu butuhkan. Nah, Juno ini bisa dijadikan sebagai cheat sheet. Nah, ini serunya belajar astrologi. Kalian jadi bisa lebih tahu tentang apa yang perlu kamu cari, apa yang perlu kamu pahami, dan apa yang sebetulnya penting buat kamu bahkan perlu kamu hindari. Jadi, ke depannya kamu nggak asal jatuh cinta, tapi jadi lebih selektif juga dan lebih terarah. Jadi, buat kalian yang penasaran dan mau tahu lebih dalam lagi, stay tune karena di video ini. Dan juga di sebelas video yang lain, aku akan bahas Juno di tiap zodiac, Juno di tiap sign. Aku akan kasih kalian tips sederhana untuk memahami Juno di birth chart kamu sendiri. Siapa tahu setelah ini, setelah kamu paham dengan Juno placement kamu, dengan Juno kamu, kamu jadi bisa bilang, oh ini tuh yang aku butuhkan, atau oh ini tuh alasan kenapa aku tertarik dengan tipe-tipe seperti itu. Semoga video ini bisa nantinya bermanfaat buat kalian yang memang butuh bukan hanya untuk kenal dan cari tahu siapa ciri-ciri jodoh kamu, tapi juga memahami gimana cara baiknya buat kamu mencintai dan juga dicintai, oke? Jangan lupa untuk like ya, langsung like dong! Silahkan bagikan video ini atau video lain dari Delation Priestess ke teman-teman kamu, yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain juga dari Delation Priestess. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Juno di arias. Kalian para jiwa petualang dan pencari cinta yang cenderung varia atau berapi-api. Kali ini kita akan bahas tentang Juno di arias, alias Zodiac yang memang penuh energi, keberanian, dan bisa sedikit nakal. Kalau kamu punya Juno di arias, pasangan ideal buat kamu adalah seorang yang berani, penuh dengan inisiatif, dan tahu gimana cara untuk memicu adrenalin kamu. Pasangan yang cocok buat kamu itu adalah orang-orang yang mungkin bisa bikin kamu terus merasa hidup dan termotivasi. Nggak cuma sekedar fun, tapi juga penuh tantangan. Orang-orang yang langsung mendekati kamu kalau kamu tertarik. Atau kalau mereka tertarik. Because you will do the same thing too, right? Kamu akan melakukan hal yang sama juga. Tanpa drama, tanpa ragu. Tapi tunggu dulu. Bukan berarti hubungan ini cenderung akan berjalan mulus tanpa konflik. Justru, biasanya percikan emosi itu akan muncul sebagai bumbu-bumbu yang mungkin terasa intens, tapi nggak membosankan. Bayangkan skenario ini. Kamu lagi duduk santai di sebuah cafe, terus ada seseorang datang dan mereka langsung memulai percakapan sama kamu, mau ngajak kamu kenalan dengan percaya diri. Mereka nggak takut-takut atau nggak sungka-sungka untuk menunjukkan ketertarikan pada kamu. And in ten minutes, dalam sepuluh menit, kamu bahkan mungkin udah berdebat tentang hal-hal yang random tapi seru. Dan menunjukkan awal-mual, awal-mual dan asal-muasal hubungan yang mungkin penuh gairah. Teman-teman yang punya placement Juno di Aries itu cenderung menuntut pasangan yang atau bahkan mengharapkan pasangan yang bisa mengikuti energi kamu yang tinggi juga. Mereka adalah tipe orang yang suka tantangan dan nggak takut buat mengambil resiko. Dan biasanya, kalau kalian itu pengen lagi pengen jalan-jalan atau lagi pengen mencoba suatu hal yang baru, kamu akan langsung mengharapkan pasangan kamu itu untuk iya, mengiakan. Setuju dengan ide-ide kamu yang mungkin buat orang lain itu bakalan terkesan impulsif. Tapi buat kamu, ya ayo, we only live once, coba aja. Why not? Kan? Tapi, pasangan ideal buat kamu itu bukan cuma orang yang tentang aksi-aksi-aksi terus. Tapi, kamu juga mengharapkan pasangan yang punya hati yang besar dan keberanian untuk mengindungi kalian kapanpun diperlukan. Tipe pasangan yang bisa bilang, I got your back. I got your back, babe. Aku selalu ada buat kamu kok, dalam segala situasi. Bersedia buat mendukung kamu, baik dalam hal-hal yang sifatnya physical atau tangible, atau saat kamu memang butuh dukungan emosional dan dukungan moral. Dan sisi menarik dari teman-teman yang punya place menjunuh di aries adalah, kamu tuh mencari pasangan yang bisa menjadi pemimpin buat kamu. Walaupun mungkin kamu memang bisa menunjukkan sisi diri kamu yang dominant, tapi kamu gak takut kalau misalnya pasangan kamu juga mau memimpin. Tapi, dalam hubungan kamu, kamu juga tetap butuh ruang untuk bersinggir dan untuk menjadi dirimu sendiri. Jadi, pasangan yang cocok buat kamu adalah orang yang bisa berdiri sejajar sama kamu. Bukan malah mau mendominasi kamu, atau malah bukan sebatas mau didominasi oleh kamu. Tapi, kamu biasanya mengharapkan pasangan yang they could inspire you to get better, they could inspire you to improve, they could inspire you to bloom. Kamu mengharapkan pasangan yang memang bisa menginspirasi kamu untuk terus berkembang, untuk terus bertumbuh menjadi versi terbaik kamu, tapi tetap bisa menghargai kebutuhan kamu dengan individualitas. Tapi, kelemahan teman-teman yang punya placement Juno di aries itu adalah, more often than not, you're stuck in such kind of intense relationship, and you forgot to think, or to rethink, or to plan. about long-term plans. Kadang-teman kamu cenderung terjebak pada cinta yang intense, panas, hot, spicy, fiery, tapi lupa memikirkan hal-hal yang sifatnya long-term atau jangka panjang. Jangan sampai kamu hanya terpesona pada pesona awal pasangan kamu, siapapun, tanpa kamu benar-benar memastikan, apakah mereka punya niat, intention, dan tujuan yang sama, bahkan visi-misi yang sama untuk membangun hubungan. Kamu juga cenderung perlu belajar kalau misalnya penting untuk kamu mengendalikan emosi. Dan pasangan yang cocok untuk teman-teman yang punya Juno di aries itu, seringkali memang penuh dengan spark, atau percikan-percikan cinta. Ini adalah orang-orang yang gampang banget di-falling in love at the first sight, atau gampang banget jatuh cinta pada pandangan pertama. Jujur, iya kan? Tapi, jangan sampai percikan itu malah berubah menjadi ledakan yang destruktif atau merusak buat kamu. Belajarlah untuk bisa mengkomunikasikan dengan tenang, dan dengan jujur, kapanpun ada konflik. Karena nantinya, konflik itu yang akan jadi kunci agar kamu bisa menjaga hubungan kamu tetap harmonis. Nah, gimana caranya agar kamu bisa memanifestasikan pasangan seperti ini? Pertama, beranikan dirimu untuk tetap bisa membuka diri, untuk tetap bisa terbuka. Aries itu energinya gak suka sembunyi-sembunyi, gak suka bahasa-bahasa juga seperti aku bilang tadi. Jadi, biarkan diri kamu itu terlihat oleh orang-orang yang memang bisa menghargai semangat kamu juga. Jangan takut untuk memulai langkah pertama, atau take the first step, take the lead gitu loh. Bahkan dalam cinta. Gak usah malu-malu, gak usah sungkan-sungkan. Your five circle tribe toh, ujungnya, orang-orang yang memang ditakdirkan buat ada dalam hidup kamu pasti akan bisa menghargai kamu apa adanya. Dan yang kedua, pastikan kamu tuh selalu berada di tempat yang memang sesuai dengan energi kamu. Jangan memaksain diri berada dalam lingkungan yang gak bisa menghargai kamu. Coba bergabung dengan komunitas olahraga mungkin, atau acara sosial, yang sifatnya dinamis, atau kegiatan-kegiatan yang buat kamu tuh bisa memicu adrenalin. Karena mungkin, pasangan ideal kamu bisa jadi adalah orang-orang yang you meet them when you're doing something that you love. ketika kamu melakukan hal-hal yang kamu suka. Next, the third one is, yang ketiga adalah, fokus pada diri sendiri dulu. Mungkin ini akan terkesan klise. Tapi, teman-teman yang punya placement jenuh di Arius itu cenderung menghargai seseorang yang bisa mandiri, dan percaya diri. Jadi, pastikan, sebelum kamu mencari pasangan, kamu juga udah kayak gitu loh. Kamu udah mandiri, kamu udah percaya diri, dan kamu juga sudah utuh dan bahagia dengan dirimu sendiri. Percaya lah cinta tuh datang, memang ketika kita siap. Tuhan tau kok, Tuhan gak tidur. Jadi, buat kamu yang mungkin punya placement jenuh di Arius, pasangan ideal buat kamu adalah seorang yang berani, penuh gairah, dan tau gimana cara untuk menikmati hidup. Mereka adalah partner atau mitra yang bisa buat kamu merasa hidupmu tuh terus. Bersemangat. Lively. Dan jangan takut untuk memulai. Siapa tau, siapa tau. They're already right around the corner. Mungkin mereka juga sudah deket. Oke. Aku rasa ini semua yang bisa aku bagikan buat teman-teman yang punya placement jenuh di Arius. Seru sih. Aku harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka dan kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen ke saya to aku, dan kalian boleh share video ini ke siapapun kenalangan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lucian Priestess. Follow aku juga dong di akun sosial mediacu yang lain, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Tapi kali ini cukup sekian video ini. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much. Bye-bye. Terima kasih.